Kepala UPT Depus Kesuan Dispertan Kabupaten Pati, DRH Nurcaheo, mengimbau masyarakat supaya selektif dalam menentukan hewan yang akan dibeli untuk kurban. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih berkejolak di bumi Minatani, ia tidak ingin kondisi kesehatan masyarakat semakin terganggu. Apalagi jika terdapat kondisi hewan kurban yang mengidap penyakit menular. Selain itu, ia juga berusaha untuk menghindarkan masyarakat dari mengonsumsi daging kurban yang memiliki kandungan berbahaya. Upaya tersebut didukung oleh Puskesuan Dispertan Kabupaten Pati dengan cara melakukan pemeriksaan hewan kurban sebelum disembelih dan setelah disembelih. Pihaknya pun akan melakukan pemeriksaan langsung ke tempat penampungan. Ia hanya ingin bekerja secara efisien dengan langsung memeriksa hewan di tempat penampungan. Pasalnya jika hewan diperiksa di pasar kurang efektif karena masih belum ada kepastian penjualannya. Puskesuan dan Panitia telah bekerja sama dengan baik bahkan Panitia Masjid akan menukar hewan kurban bila mana hewan tersebut menderita penyakit. Panitia juga tidak akan melakukan pemotongan hewan kurban yang tidak layak dengan kualifikasi. Menjelang Idul Aga ini saya menghimpul kepada masyarakat agar nanti pada waktu Idul Aga itu pertama menjelangkan prokes kesehatan COVID-19. Yang kedua dimohon untuk membeli hewan kurban yang cukup umur. Yang ketiga adalah tidak cacat. Yang keempat adalah yang sehat. Ini yang kami ditamakan supaya menjaga masyarakat tentamanya jadi masyarakat aman ketika mengkonsumsi hewan kurban. Terima kasih telah menonton!